Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu Di video kali ini, kita mau intip-intip, mau bahas sedikit tentang LK Spear Yang sangat bagus untuk di KVM-nya Yang kita tahu kalau LK Spear dan LK Tank itu paling bagus untuk di KVM Jika kita bandingkan dengan job-job lain seperti LK Two Hand ataupun Sniper Creed Itu bakal kalah jauh performanya untuk di PvP kalau ekipnya setara Jadi nanti kita bakal bahas secara lengkap ekip untuk PvE-nya sedikit Lalu kita bakal bahas lebih detail untuk PvP-nya Yaitu ini Serpersival LK Spear dari tim KVM gua Penasaran kayak gimana? Langsung kita cek aja videonya Nah ini kita langsung lihat saja dari pertama-tama Sido Equipment-nya Ini Sido Equipment-nya sudah Spear level 4 Dan untuk Sido Equipment yang lainnya belum diunlock ya Nah untuk Inscription-nya ini semuanya sudah mentok Ada Strength, Penetration, Hustle%, Physical Attack% dan lain-lain Pionder-nya pun sama hampir mentok Tinggal Hustle yang ini aja yang belum mentok ya Sisanya sudah mentok Lifesteal-nya, Penetration%, Physical Damage bonus% Semua sudah mentok Level 4 Nah langsung kita cek di Bound-nya Bound-nya dia pakai yang Pierce 1 Yaitu mengurangi Fixed Codown Pierce 1,1 detik Dan mengurangi Final Physical Damage Reduction-nya 12,5% Selama 6 detik Ini sudah level 3 Nah dia pakai yang ini Untuk PvE dan PvP-nya pun sama Dia pakai ini dua-duanya Nah untuk Engrave-nya dia pakai Spiral Pierce 1 Sudah level 3 juga Mengurangi Fixed Codown Spiral Pierce 1,1 detik Dan mengurangi Final Physical Damage Eh menambah Final Physical Damage bonus Sebesar 3,1% Bisa nge-stack 4 kali Selama 12 detik Nah ini juga sama Dia PvE-nya pakai ini Dan PvP-nya pun sama Karena gue udah cek juga Nah validation-nya dia pakai yang ini Join Beat 1 Mengurangi Fixed Codown dari Join Beat Sebesar 0,36 detik Dan ada 20% Chance untuk nge-apply Weapon Break Dan Armor ya Jadi kalau Weapon Break itu Musuhnya Damagenya Turun Kalau Armor Break Musuhnya Defense-nya Turun Selama 6 detik Nah ini kira-kira untuk Shadow Weapon-nya seperti ini Lalu langsung kita cek aja Misalkan Pet-nya Pet-nya dia ada 6 Pet ya Udah banyak sekali ya Dia ada 2 Pet Paling bagus untuk di PvP Yaitu Slime dan Fairy Rabbit Sisanya ada 4 Pet lagi Biasanya untuk PvE Bisa juga tetap dipakai di PvP-nya Yaitu ada Desert Wolf Baby Desert Wolf Dan 3 Poring Nah langsung kita cek Equip-nya ya Nah ini untuk Equip-nya Ini yang Build PvE-nya Atau untuk Grinding Daily Ete Dan semacamnya Jadi kalau untuk Build PvP-nya Pasti nanti beda lagi Bakal kita intip juga Equip PvP-nya nanti seperti apa Nah untuk Weapon-nya Ini ada Weapon Spear Biru Sudah level 60 Refine-nya plus 6 Upgrade 137 Sedang mengejar Upgrade Awakening 5 Ada PATK sama ada Hastel-nya Refine plus 6 yaitu Attack 90% Dan Final Heist 23% Enchant-nya dia pakai Enchant Morog Ada PATK dan Penetration Kartunya dia pakai 3 Fadon Jadi totalnya Attack 9% Final Physical Damage Bonus Juga totalnya 9% Nah ini kartu lainnya Bisa juga seperti kartu pakai Marina Attack 6% Ataupun kartu seperti Andre Attack 3% Sama Penetration 3% Itu juga bisa Nah ini biasanya karena dia pakai set Grinding Armor-nya biru 3 buah ya Semuanya sama di level 50 Dia dapat set Ferocity seperti biasa ya Membantu untuk Grinding Nah Enchant Prontera juga untuk Armor-nya Full STR Kartunya polos ada di set PvP mungkin ya Lalu Armor Cloak-nya sudah upgrade 60 Refine plus 4 Enchant Prontera juga Semuanya Kartunya ada Destiny's Card Lalu Sepatunya Ini upgrade 60 juga Refine plus 4 Enchant-nya Full Prontera juga Nah lalu kita bisa cek disini Di ACC-nya pakai ACC Mask Devi Ruchi Brute Efeknya itu ada Attack% Dan Final Penetration% Enchant-nya juga dia Full Prontera STR semua Kartunya pakai Soldier Skeleton Card Nambah Heist-nya 3% Nah yang sebelahnya pun sama Upgrade 30 Refine plus 4 Enchant-nya Full Prontera Dan kartunya pun sama Soldier Skeleton Card Final Heist 3% Nah ini untuk kalian yang gak punya Equip Mas Ini bisa juga diganti dengan Vintage Bell Earrings ACC Putih level 40 Efeknya pun sama Attack% Dan Final Pen% Bedanya pastinya Kalau yang Mask itu Refine-nya lebih besar efeknya ya Nah tapi sama aja Dan bisa dikombine juga Nanti kalau kalian pakai Vintage Bell Earring Ditambah dengan Nostalgic ini Jadi efek si Touch of the Sea-nya pun aktif Nah Talismannya dia sudah plus 6 Upgrade 30 Enchant Full Prontera juga Kartunya pun sama Soldier Skeleton Card Final Heist 3% Nah untuk kalian yang hastenya sudah cukup besar Bisa juga kartu-kartu di ACC itu diganti ke Marine Sphere Buat tambah Damage Skill-nya Nah ini kiri-kiri seperti ini Untuk Equip PV-nya Kita juga cek langsung Headgear-nya Dia pakai Sinolog Head Ada Attack 2% Sama STR Marduk Card Final Physica Damage Bonus 6% Dark Blender Marduk juga Lalu Angry Snall Ini mengurangi Cooldown Marduk juga Jadi dia pakai 3 Marduk Untuk di Headgear-nya Kita langsung cek detail statnya saja ya Sphere-nya 282 Nanti harus ditingkatkan lagi Dari Enchant-Enchant di semua High Good-nya Pastinya Masa P-nya 330.000 PTK 22.000 Defense 1900 Magic Defense 750 Physical Penetration Di sini 48% Ditambah dengan yang di bawah 47% Jadi totalnya sekitar 95% Final Pen-nya ya Nah lalu ditambah lagi Hashtenya Kita bisa cek Di sini ada 2050 Yaitu mengurangi Cooldown 17 detik Ditambah sama yang ini Jadi totalnya mengurangi Cooldown sebesar 32 detik kira-kira ya 17,1 ditambah 3.14,9 Ya sekitar 32 detik Nah ini sisanya ada Physical Lifesteal Final Physical Damage Bonus 39% Ini dari kartu-kartu seperti Marduk Seed Weapon Kalau kalian pasang Marine Sphere Pastinya bisa lebih besar lagi Nah ini untuk detail statnya Nah jadi ini salah satu LK Spear Equip-nya Untuk build PvE-nya Kira-kira seperti ini Bisa dipakai untuk grinding dan semacamnya Kita juga bisa cek skill build-nya Nah kira-kira skill auto yang dipakai Untuk build PvE-nya seperti ini Nah ini nanti bakal Nggak akan gue bahas lebih detail Kalian boleh copy aja Kalau kalian yang usernya LK Pasti udah tau ini skill-skillnya apa aja Kalian bisa tiru juga Nah disini dia pake Pierce-nya sudah max levelnya Spira Pierce-nya level 8 Join Beat-nya max Branding Spear max Spear Boomerang juga level max Ada Bowling Base Lord's Aura Sama Magnum Break Tapi yang Magnum Break Nggak di auto Si ini Bowling Base juga jelas Nggak di auto Sisanya di auto Nah ini untuk grinding Oke nextnya kita langsung bahas Untuk build PvP-nya ya Jadi disini equip-nya Untuk PvP pastinya beda Untuk Shadow Equipment Sama persis ya Semuanya Padnya juga nanti tinggal disesuaikan Antara Slime Atau Fairy Rabbit Ataupun Desert Wolf dan semacamnya tinggal dipilih saja Nah untuk equip-nya juga sebenarnya tidak banyak berubah Cuman yang kita tahu aja pada umumnya Untuk upgrade Isi senjatanya Untuk kartunya semua dia sama Nggak ada beda Jadi tadi sudah dibahas ya Untuk senjatanya Nah yang berubah adalah Dia pakai armor Pakai Murphy Set sekarang Jadi dia pakai Murphy Sudah plus 5 Murphy-nya Enchant-nya pastinya sama Kartunya Sasquatch Lalu untuk Murphy Di akloaknya dia sudah plus 6 Mantap sekali ya Sudah plus 6 ya Enchant-nya pasti sama Karena tinggal di transfer Kartunya marionette card Masa P 20% Nah untuk sepatunya Ini sudah plus 6 juga Murphy-nya Enchant sama Kartunya Dagger Wilding Goblin card Masa P 20% Nah ini Ini dia sekarang ACC Talismannya Yang jadi build Paling GG ya Untuk sekarang Di meta sekarang Jadi walaupun tadi punya Quick Mask Tapi efek Krieger ini Dan Scarlet Direktif itu Sangat sakit Jadi bahkan jauh lebih sakit Daripada Devi Ruchi Bruts-nya Makanya dia pakai ACC Talisman Putih ACC-nya dia pakai Plus 6 Krieger Sudah Ascent 3 Upgrade-nya pasti sama ya Nah ini efeknya Di sini ada Penetration Ada Damage Bonus% Enchant-nya Full Prontera STR Tinggal di transfer saja Kartunya pakai Ubeun card Stone Resist 30% Nah Krieger yang sebelahnya Pun sama Plus 6 Enchant-nya tinggal transfer Kartunya Ubeun card juga Nah untuk si Scarlet Direktifnya Ini juga sudah Ascent 3 Enchant Prontera Kartunya Ubeun juga Jadi totalnya Dia pakai 3 Ubeun Ditambah Dark Blender Jadi Stone Resist-nya Totalnya 100% Gak bisa di-Stone sama sekali Gak bisa diberhenti sama sekali Nah ini bisa juga Untuk pilihan lain Yaitu Ubeun-nya 2 Ditambah 1 Wormtail Freeze Resist 30% Itu juga boleh Untuk LK boleh Atau WS Biasanya Beberapa LK dan WS itu Ada yang pakai Ubeun 3 Ada juga yang pakai Ubeun 2 1 Wormtail Bisa di Hybrid Seperti itu juga bisa Nah jadi ini salah satu kartu Paling penting Untuk di PvP Atau di KVM Ubeun dan Wormtail Jadi gue selalu sarankan Untuk kartu di ACC Untuk hampir semua job Wajib sekali Untuk ada Ubeun-nya Sebisa mungkin 3 Atau kalau gak ada Dikombin sama Wormtail-nya dulu Boleh Nah ini kira-kira Kartunya seperti ini Krieger-nya Dan Skull Directive-nya Sudah Ascent 3 Jadi Ancient Terror-nya Walaupun level 1 Tapi efeknya sudah Besar sekali ya Kita bisa lihat disini Itu efeknya itu Ngasih Poison Setiap 10 detik Dan ini area juga Poison-nya itu Ngebakar musuhnya 7,5% dari Masa HP musuh Selama 4 detik Jadi ini totalnya 30% dari Masa HP musuh Ini gede banget loh ini Sakit banget sih Ini parah loh Jadi kalau misalkan Musuhnya HP-nya besar Ini damage-nya Bakal sakit sekali Jadi harus Dicepet-cepet Di Panakea Ataupun kalau musuhnya Mau counter efek ini Itu harus pakai Maze-wielding Goblin Card Di kepala Yaitu Poison Resist 30% Ya untuk di kepala Jadi ini sisanya Semuanya kartunya Sama untuk Buat PvP-nya Seperti Buat PvP-nya pun sama ya Yang tadi sudah Gue kasih lihat Nah kita langsung Cek dari skill-nya ya Jadi skill-nya Pastinya ada perubahan Nah jadi skill-nya Dia pakainya Sekarang Spiral Pierce Spiral Pierce Level 7 Pierce-nya ini Max Ada combo skill-nya Disini ada Base Brandy Spear Level 10 Join Beat Level 10 Lalu disini ada Spear Boomerang Level 10 Concentration Level 10 Nah disini ada Charge Attack Buat kayak macam Ngecharge gitu ya Kayak ngeblink Level 1 Disini ada Bowling Base Level 1 juga Ini bagus buat Ngumpulin musuhnya Dan bikin musuhnya Knockback Ngestone dan Knockback Itu ngeselin banget nih Ini skill ini Sangat ngeselin Buat di pvp Lalu disini ada Steel Heart Max Sama ada Lord Aura Ini dua-duanya buff ya Nah kita bisa cek juga Di skill auto-nya Nah ini apa aja Yang di auto Sama yang ini Yang manual ya Yaitu Charge Attack Dan Bowling Base Disini buff Sisanya yang 4 skill pertama Ini semuanya skill-skill aktif Buat damage ke musuh Semuanya auto juga Nah ini boleh ditiru Untuk skill build pvp-nya Next mari kita test Untuk test damage Dan skill-nya Untuk build pv-nya Ataupun grinding Dan semacamnya Dia balik lagi Pake equipment tadi ya Pake diviruji brood Dan nostalgic ornament Langsung kita cek aja Akhir-akhir skill-skill yang dipakai Untuk grinding Speed boomerang Salah satu skill yang penting juga ya Karena skill jarak jauh Lumayan sekali itu Nah mungkin Kalau untuk mvp Dan semacamnya Bisa juga Pake skill magnum breaknya ya Ini merubah Elemen jadi api Dan damage-nya Tapi naik 20% Oke berikutnya Langsung kita cek Untuk ke damage Ke oha ya Kita testing Untuk ke oha Damage-nya sakit sekali ya Sekali skill-skali skill-nya Ratusan ribu ya Mantap ya Terakhir mari kita testing Ke kraken Ini salah satu Boss-boss mvp ya Ya ini monster air Akhir-akhir seperti itu Damage Build pvp-nya Oke ini sebagai contoh aja Skill-skill rotasi Yang dipakai Untuk di build pvp-nya ya Atau di kvm Kita langsung cek saja Dia ada load aura Concentration Ini buff-buffnya Lalu pake brandy spear Ada spear boomerang Join beat Bass Semacamnya ya Ini semua skill-skill yang dipakai Untuk di pvp Nah ini wooden dummy-nya Bocor sekali Hp-nya Ya ini karena ada Engine terror ya Ini sebenarnya Engine terror dari efek Equip Krieger ini ya Krieger dan Scarlet directifnya Nah ini kira-kira skill rotasinya Ini bisa terus-terusan Non-stop ya Jadi tidak ada Cooldown sama sekali Mutar semua skill-nya Beruntun Nah kalau kalian kejar Bisa juga nanti pake charge attack Kira-kira seperti itu Kalau musuhnya udah mulai ngumpul Kalau kalian mau kumpulin lagi Musuhnya bisa juga pake bowling bass Nanti kumpul semua Musuhnya kena stun Mini stun Dan kena knockback juga Jadi kira-kira skill-skill yang dipakai Untuk pvp Oke guys Jadi segitu dulu untuk video kali ini Jadi gimana tanggapan kalian Mengenai LK Spir Apakah LK Spir salah satu job Paling bagus untuk pvp Boleh tulis pendapat kalian Di kolom komen di bawah Jangan lupa juga share Like, comment, subscribe Kalo support channel gua Thank you Bye-bye Terima kasih telah menonton